Semua orang tua pasti pengen anaknya jadi orang sukses di masa depan. Salah satu cara mencapai kesuksesan itu yang pasti adalah lewat pendidikan. Karena pendidikan emang tujuannya buat menuntaskan kebodohan dan kemiskinan. Tapi kalau ngeliat uang sekolah, uang kuliah, di jaman sekarang tuh bikin kita mau nangis. Jangan sampai pas udah nyekolahin anak tapi kalian gak punya duit. Yang ada bisa jatuh miskin dan ngutang sana-sini. Makanya dana pendidikan tuh harus dipikirin dan dipersiapkan dengan mata. Gimana caranya? Yuk nonton video ini sampai habis. Ngomongin soal dana pendidikan, mungkin masih ada di antara kalian yang mikir Ah nanti aja lah tunggu kalau udah punya anak. Padahal sebaiknya persiapannya tuh dimulai dari jauh-jauh hari. At least ketika kalian udah berencana menikah dan berkeluarga. Karena pasti ada plan juga kan soal memiliki anak. Jadi kalau kalian pengen nikah, jangan cuma nyiapin dana untuk resepsi pernikahannya aja ya. Coba nabung juga buat dana pendidikan anak. Mulai dulu, sedikit demi sedikit. Investasi 100-200 ribu rupiah juga bisa kok. Asal rutin tiap bulan ya. Yang penting, mulai aja dulu. Oh iya, buat kalian yang berencana punya anak lebih dari satu, jangan lupa mempertimbangkan gap tahun lahir anak. Kalau kata Certified Financial Planner Marfi Arum E. Karamdiati, persiapan dana pendidikan anak juga harus memperhatikan jarak kelahiran anak. Menurut Marfi, kebanyakan orang membuat jarak usia anak pertama sama anak kedua itu 3 tahun. Ketika si anak pertama masuk SMA, eh anak kedua harus masuk SMP. Nah, akibatnya banyak orang tua harus bayar uang masuk sekolah kedua anaknya di saat bersamaan. Padahal kita tahu, biaya sekolah yang paling besar dibayarkan saat anak mau masukkan, makanya jarak usia yang ideal antara anak pertama dengan anak kedua adalah 4 tahun. Dengan begitu, kalau anak pertama udah masuk SMA, nanti anak keduanya masih di kelas 6 SD. Jadi ibaratnya orang tua masih punya waktu setahun untuk nabung biaya masuk SMP si anak dua. Kalau tadi kita udah bahas soal apa aja yang harus dipersiapin, sekarang kita masuk ke simulasinya. Gini, contoh misalnya kita mau masukin sekolah SD, sekitar 20 juta, 2 tahun lagi gitu ya. 20 juta itu bukan berarti nanti 2 tahun lagi 20 juta loh. Biasanya pendidikan itu invasinya 10-15 persen. Jadi bisa, kalau kita nyutuh-nyutuh, bisa nanti 2 tahun lagi itu jadi 23 juta. 25 juta juga. Iya gitu. Jadi target investasi itu bukan di 20 juta, tapi di 23 juta. Nah, 23 juta tadi, kalau misalnya tidak mau berisiko, biasanya di deposito. Nah, deposito tuh yang setahu saya yang paling tinggi itu di BPR. Itu bisa sampai 6 persen. Kalau di bank biasa tuh di bawah itu ya, 4-5 gitu. Nah, itu berapa sih kita ngumpulin 23 juta itu kan? Itu sekitar 2 jutaan lah ya gitu. Nah, kalau itu kalau di deposito. Tapi mungkin lebih berani gitu ya, lebih mau berisiko, lebih agresif. Aku mau ngambil peer-to-peer gitu. Peer-to-peer itu paling enggak bisa 9-10 persen. Nah, otomatis cicilannya nggak 2 juta, bisa 1,9 gitu. Untuk mencapai 23 juta tadi itu. Oke, sekarang kita pakai contoh kasus ya. Ada seorang ibu, namanya Vivi. Usianya 42 tahun dan dia punya 2 anak. Nih, kita dengerin ceritanya ya. Kan anakku sekarang paling gede itu umur 8 tahun. Jadi, masuk ke umur 8 tahun itu sampai nanti dia kuliah, kira-kira harus buat tabungan berapa banyak, untuk investasinya berapa banyak gitu sebulan. Berangkat dari contoh kasus Vivi tadi, coba kita bikin simulasi perhitungan dana kuliah ya. Supaya valid, kita pakai komponen biaya kuliah yang dikasih tahu Certified Financial Planner. Apa aja? Nih, dengerin. Dana kuliah ini banyak sekali komponennya, gitu. Jadi, nggak hanya bayar SPP-nya aja, gitu ya. Kayak misalnya, kita mesti mempersiapkan pertama itu biaya ujian. Awal pertama, kita ngambil formulir itu biasanya kita beli formulir dan ujian awal, ya kan. Itu pertama. Kedua, setelah kita diterima tuh biasanya ada biaya uang masuk, uang panggal, ya. Uang panggal, uang masuk. Nah, itu nilainya lumayan besar tuh di awal, gitu. Walaupun dibayar pertama kali, tapi nilainya cukup besar tuh. Bisa sampai 20-an, nambahkan ratusan juta untuk kayak kedokteran, gitu. Itu kan bisa ratusan juta, apalagi kalau swasta. Selain itu, juga ada biaya semesteran. Nah, semesteran ini di kampus negeri biasanya cukup satu semester, misalnya sekali bayar. Tapi biasanya kalau di swasta itu ada komponen lain seperti biaya SKS. Jadi, nilainya berapa per SKS-nya, gitu. Sekitar 200-300 ribu per SKS, gitu. Terus, selain itu, kalau kita menghitung biaya kuliah sampai selesai, ada lagi biaya misalnya praktikum. Nah, itu juga harus disiapkan. Biaya praktikum, terus kayak mau KKN. Nah, itu ada biaya lagi. Sampai nanti akhirnya adalah biaya wisuda. Ada biaya wisuda. Nah, selain itu, itu kan komponen biaya yang di kampus, ya. Tapi di luar itu, kita harus ada biaya hidup yang mesti disiapkan. Dari penjelasan tadi, aku coba simulasiin pakai angkaril, ya. Disclaimer dulu. Harga-harga yang aku jelasin di sini, cuma kisaran aja. Yang paling pertama harus kita persiapkan adalah biaya formulir dan biaya ujian masuk kuliah. Biaya formulir dan ujian masuk setiap kampus itu harganya beda-beda. Kalau di tahun 2023, untuk masuk PTN lewat jalur SNBT, harga formulirnya adalah 200 ribu rupiah. Tapi, untuk masuk PTN lewat jalur mandiri, harga formulirnya variatif. Mulai dari 300 ribu sampai 1,5 juta. Ini tergantung setiap kampus, ya. Nah, kalau swasta beda lagi. Kebanyakan kampus swasta, harga formulirnya masih lebih terjangkau. Di kisaran harga 100 sampai 400 ribu. Bahkan, ada juga yang gratis. Itu baru biaya formulir buat ujian masuk, ya. Kedua, setelah diterima di suatu kampus, pastinya kita harus nyiapin uang pangkal. Uang pangkal ini biasanya ditentukan dari hasil ujian tadi. Tapi di sini aku bakal kasih kisaran aja ya. Ada beberapa kampus negeri yang nggak menerapkan uang pangkal. Tapi ada juga sih kampus negeri yang pakai uang pangkal. Kayak contohnya Universitas Indonesia. Uang pangkalnya ada di kisaran harga 15 juta sampai 200 juta rupiah. Eits, jangan kaget dulu sama angkanya ya. Uang pangkal ini juga ditentukan sama jurusan yang dipilih kok. Jadi ya, nanti disesuaikan aja. Oke? Terus, kalau kampus swasta, kisaran harga uang pangkalnya adalah 600 ribu sampai 50 juta. Lanjut. Yang namanya kuliah, pasti ada biaya semester. Kalau kampus negeri, rata-rata lebih murah daripada swasta. Karena uang semesternya hanya dibayar pakai UKT. Harganya sih biasanya ditentukan pakai golongan. Nah, besarannya ini mulai dari 500 ribu sampai 30 juta. Jadi, UKT 8 semester, kisarannya di 4 sampai 240 juta. Nah, kalau di kampus swasta, per semesternya itu ada uang SKS dan biaya tetap semester. Untuk uang SKS, biayanya di kisaran 200 ribu sampai 500 ribu per SKS. Sedangkan, uang biaya tetap semesternya harganya kisaran 3 juta sampai 30 juta. Jadi, kalau kuliah selama 8 semester alias 4 tahun, maka totalnya bisa 24 sampai 240 juta. Terus, biaya lain yang juga mesti disiapkan ada biaya praktikum nih. Biaya praktikum ini biasanya ada di jurusan kedokteran maupun teknik. Nah, harga kisarannya itu sekitar 15 juta sampai 50 juta per semester. Terakhir, biaya wisuda. Kalau udah lulus kuliah, pastinya ada wisuda kan? Nah, biaya wisuda ini sebenarnya variatif tergantung acara wisuda setiap kampus. Biasanya, kisarannya ada di harga 1 juta sampai 5 juta. Disclaimer, biaya yang aku sebutin tadi itu kisaran harga di tahun 2023 sebagai gambaran perhitungan biaya kuliah. Perlu diingat, dana pendidikan itu akan selalu ada yang namanya inflasi. Kata Marfi, inflasi dana pendidikan itu sebesar 10 sampai 15 persen setiap tahunnya. Kalau misalnya anak kalian baru akan kuliah 3 atau 5 tahun lagi, berarti bakal ada kenaikan dari estimasi biaya yang aku sebutin tadi. Jadi, kalau kita balik lagi ke kasusnya Vivi, misal anaknya baru masuk kuliah waktu dia berusia 18 tahun, which is 10 tahun dari sekarang. Artinya, ada kemungkinan inflasi dana pendidikan mencapai 100 sampai 150 persen dibanding biaya kuliah yang ada sekarang. Maka, gambaran hitungannya kira-kira jadi kayak gini. Kita hitung keseluruhan biayanya dari semua komponen tadi. Setelah ditotal-total, biaya kuliah untuk satu anak dapetnya segini. Nah, tinggal kita kali aja sama besaran inflasi 10 tahun lagi. Dapet deh angkanya. Dari sini udah kebayangkan betapa banyaknya yang harus disiapin untuk dana pendidikan? Mungkin abis ini kalian bakal bertanya-tanya. Kalau gitu, apa dong investasi yang paling cuan untuk menyiapin dana pendidikan? Di investasi ada rumus high risk, high return. Begitupun sebaliknya, low risk, low return. Jadi, kalau ditanya investasi yang paling cuan, ya balik lagi ke profil resiko kamu. Wah, ya itu resikonya. Kalau kita nggak siap, ya kalau kita nggak siap, kita harus spare juga investasi di yang lainnya juga. Mungkin kan jangan masukkan satu telur di satu keranjang istilahnya. Jadi, investasi juga ada spare yang lain. Jadi, ketika yang ini bermasalah, kita punya cadangan-cadangan yang lain. Jadi, kira-kira orang tuh satu orang harus punya investasi minimal berapa, Mbak? Balik lagi, tiap orang berbeda-beda gitu ya. Tapi, paling nggak dua, tiga gitu lah. Jadi, jangan satu. Jadi, ketika yang ini bermasalah, bisa di investasi yang lainnya. Buat kalian yang masih belum kebayang nih, harus nyisihin uang berapa, harus ngumpulin uang gimana. Nah, sini, aku kasih tau triknya. Kalau kata Marfi, yang namanya merencanakan masa depan, harus ada hitung-hitungannya. Tapi, kalian udah harus set target dulu nih. Saat nyiapin dana pendidikan anak, kalian harus tau dulu. Nanti, mau masuk sekolah di mana, kuliah di mana, biar bisa ngira-ngira biayanya. Dengan begitu, kalian jadi bisa tau deh target uang masuk dan lain-lainnya. Nah, kalau udah kayak gini, kalian boleh nih download kalkulator virtual untuk ngitung perencanaan masa depan. Namanya, Future Value Calculator. Nanti, kalian tinggal langsung masukin aja jumlah dana yang mau dicapai, persenan bunga dari investasi atau interest rate yang kalian mau, dan periode investasinya. Udah deh! By the way, hitung-hitungan soal dana pendidikan yang aku sebutin tadi juga ada di buku Semua Bisa Kaya yang ditulis Certified Financial Planner tadi lho. Gak cuma pendidikan. Buku ini juga ngebahas tips-tips finansial, investasi, terutama tentang keuangan syariah. Alhamdulillah, setahun yang lalu, saya launching buku ini, Semua Bisa Kaya, kebetulan penerbitnya juga dari LX Media Komutindo, bisa dicari di Gramedia. Ini juga lebih ke perencanaan keuangan syariah. Tadi beberapa yang dibahas pun ada di sini. Kayak bedanya seran si pendidikan sama investasi pendidikan, terus hitung-hitungan pendidikan juga ada di sini. Nah, jadi gitu ya guys. Semoga kalian jadi punya bayangan gimana ngitung dana pendidikan anak kelar. Kalau kalian yang udah mulai investasi, gimana coba strategi hitung-hitungannya? Coba share di kolom komen ya. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video generasi cuan edisi lainnya. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.